Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pengcumar, Amanah Manopo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada Saya doakan agar para sahabat diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki dan diperlancarkan usahanya Amin amin ya robbal amin Disini Bang Mimin akan memberikan sedikit ulasan, informasi, terbaru, terupdate, tentunya terpercaya Seputar keseharian Amanah Manopo dan Arya Saloka Akan tetapi sebelum masuk ke topik pembahasannya Disini Bang Mimin pengen tahu dulu nih Dari mana saja asal kalian, para penggemar Amanah Manopo dan Arya Saloka Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ini Bertujuannya agar kita selaku para penggemar bisa bersiraturami satu dengan yang lainnya Dan disini juga Bang Mimin menyarankan agar menonton video ini sampai selesai Agar nantinya tidak ada kejadian kesalahpaman di antara kita Dan jangan lupa juga ya untuk dukung channel ini agar lebih berkembang Dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Bertujuannya agar kalian para penggemar Amanah Manopo dan Arya Saloka Tak pernah ketinggalan info-info terbaru terupdate Tentunya terpercaya dari channel ini Tanpa berlama-lama Kita langsung saja masuk ke topik pembahasannya Selamat menyaksikan Kedekatan Arya Saloka dan Amanda Manopo Di luar kendali Sekian kabar kedekatan Arya Saloka dan Amanda Manopo Bahkan mereka dikabarkan sudah menikah Dan ada juga yang menyebut mereka sudah menjalani hubungan di luar pernikahan Selain itu Perceraian Arya Saloka dan putri yang dikabarkan Geger orang ketiga Yaitu adanya Amanda Manopo Di tengah-tengah keluarga mereka Sementara itu Salah satu pemanikatan cinta Ibunda Aldibara Mengungkapkan Kedekatan Arya Saloka dan Amanda Manopo Sari Nila Membahas gosip yang tersebut Lurus tentang Kedekatan Arya Saloka dan Amanda Manopo Menurut Ibu Aldibara Setiap pemain ikatan cinta Memiliki kedekatan seperti keluarga Itu termasuk Amanda Manopo dan Arya Saloka Semua orang disini sangat dekat Kami sudah menjalani keluarga besar Dari acara Demi acara Bahkan Sampai di sinetron ikatan cinta Kami menjadi keluarga Ucap Sari Nira Di ujung narasi Kami merasa kekeluargaan Dengan pemain-pemain baru Dan kru-kru juga Ujarnya Selain itu Amanda Manopo Dan Arya Saloka Memiliki hubungan yang baik Menurut Sari Nira Anak dua ini Baik-baik saja Mereka anak yang sangat baik Kesayanganku Imbuh pemeran Sari Nira Tersebut Sari Nira Juga ternyata Kerap menyebut Rumah Amanda Manopo Maupun Arya Saloka Di luar jam syuting Aku sering nongkrong Di rumah Amanda Sering nongkrong Di rumah Arya Sering nongkrong bareng Gitu saja sih Kata Melanjutkan Namun sayangnya Sari Nira Tidak mengetahui Hubungan Amanda Manopo Dan Arya Saloka Di luar Kedekatan Yang seperti Keluarga itu Karena Sari Nira Tak suka Mengungkapkan Urusan orang lain Dia tak pernah Mengungkapkan Rasa Amanda Manopo Dan Arya Saloka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo good people Apa kabar kalian semua Para pencinta sinetron Bida dari surgamu Dimanapun kalian berada Disini saya akan memberikan Sedikit ulasan Mengenai sinetron Bida dari surga Yang semakin hari Semakin Membuat penasaran Para penggemarnya Hingga Pada akhirnya Sakinah Bertemu dengan Dennis Sebelum masuk ke topik Pembahasannya lebih lanjut Buat kalian semua Yang baru saja Menemukan channel ini Alangkah baiknya Untuk tekan tombol subscribe Dan aktifkan juga Lonceng notifikasinya Agar para sahabat Tak pernah Ketinggalan info-info terbaru Terupdate Tentunya terpercaya Seputar Sinetron Bida dari surgamu Setiap harinya Dan disini juga Bang Mimin Pengen tahu dulu nih Dari mana saja Asal kalian Para penggemar Sinetron Bida dari surgamu Silahkan Tinggalkan Di kolom komentar Agar Kita selaku Para penggemar Bisa bersiraturami Satu dengan yang lain Tanpa berlama-lama Kita langsung saja Masuk ke topik Pembahasannya Selamat Menyaksikan Meskipun demikian Namira sangat Mengagumi Sosok Dennis Namun Tak disangka Dennis Merasa Bertanggung jawab Dengan Tingkah Namira Tersebut Cerita terus bergulir Hingga Sakinah Dan Dennis Terjebak Dalam Suatu Sulit Yang mengharuskan Mereka Untuk Menikah Guys Awalnya Dennis Sama sekali Tak mencintai Sakinah Namun Berjalannya Waktu Rasa cinta Itu pun Tumbuh Di antara Dennis Dan Sakinah Dan pada Episode Nanti malam Semakin hari Semakin seru saja Guys Dokter Menyatakan Pihak keluarga Memanggil Dennis Untuk Mempercepat Pemulihan Namira Karena Di bawah Alam Sadar Namira Hanya Dennis Yang dipikirkannya Awalnya Angel Melarang Andra Untuk Mempertemukan Namira Dengan Dennis Namun Demikian Kesembuhan Namira Akhirnya Memutuskan Untuk Memenuhi Dennis Bahkan Andra Sendiri Yang Menelpon Sakina Agar Dennis Diperbolehkan Untuk Bertemu Dengan Namira Dan pada Episode Hari Ini Selanjutnya Dimana Dennis Menemui Namira Di Ruang ICU Dennis Memanggil Namira Hal Tersebut Dennis Lakukan Dengan Harapan Namira Segera Sadar Dan Mengingatkan Hukuman Mama Lauza Tak Disangka Setelah Dennis Mencoba Memanggil Namira Akhirnya Namira Membukakan Mata Dan Melihat Ada Dennis Disampingnya Guys mayın Depart Tie Dog